Selamat malam, kembali lagi di kanal youtube saya ya Jadi selamat malam untuk teman-teman semua Semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini Jadi kembali lagi di bahas materi matematika ekonomi ya Jadi kita akan membahas terkait dengan pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar ya Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Perhitungan bagaimana pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar Pada video sebelumnya kita lebih banyak membahas kesimbangan pasar sebelum ada pajak dan subsidi ya Dan khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Perhitungan dari pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar Perlu saya jelaskan dulu bahwa ketika ada pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar Maka yang berubah adalah fungsi penawarannya Sehingga nanti kurva penawarannya akan bergeser mengikuti besar pajak yang diberikan Dalam soal ini asumsikan kita mendapatkan pajak per unit ya Dalam materi matematika ekonomi itu ada dua jenis pajak Yaitu pajak per unit dan pajak prosentase Tapi disini di perhitungan ini kita asumsikan Yang kita dapatkan itu adalah pajak per unit Artinya satu unit barang akan dikenakan pajak sebesar T Kita mulai saja soalnya Misalkan diketahui ada sebuah produk ya Fungsi permintaannya itu adalah QD min 5P tambah 45 Kemudian fungsi penawarannya adalah QS Sama dengan 5P min 15 Fungsi permintaan dan penawaran ini bisa diberikan langsung dari soal Atau nanti kita cari dulu seperti pada soal-soal yang sebelumnya Disini kita asumsikan bahwa kita sudah mengetahui fungsi permintaan dan penawarannya Kemudian yang berbeda dari soal sebelumnya adalah Di soal ini pemerintah itu memungut pajak sebesar 5 rupiah per unit Artinya dari unit barang per unit dari produk ini Itu dikenakan pajak sebesar 5 rupiah Artinya bahwa nanti harga barangnya akan semakin mahal Karena dikenakan pajak Maka yang berpengaruh nanti adalah kurva penawaran Nah bagaimana nanti pengaruhnya terhadap perhitungan Kita akan bahas di bagian berikut dari video ini Ketika diberikan pajak maka diminta untuk menentukan titik kesimbangan pasar Setelah pajak dan membuat kurvanya Oke kita lanjutkan ya Jadi langkah pertama kita harus menghitung dulu kesimbangan pasar sebelum ada pajak Jadi rumusnya itu adalah QD sama dengan QS Itu adalah min 5P tambah 45 sama dengan 5P min 15 Ini didapat dari soal yang ada disini Kita masukkan ke dalam persamaan ini Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas ini ya Jadi ini kita kerjakan seperti menggunakan matematika biasa Kemudian nanti akan dapatkan min 10P sama dengan minus 60 Dan PE nya itu adalah 6 Jadi dengan kata lain price equilibrium nya atau titik kesimbangan pasar sebelum ada pajak itu adalah 6 Kemudian untuk mencari kuantitas sebelum ada pajak ya Sekali lagi kuantitas sebelum ada pajak Maka substitusikan PE equilibrium ini ke persamaan QD atau QS Dan kita pilih disini adalah QS ya Maka kita ganti PE disini dengan 6 Karena tadi kita dapat PE nya itu adalah 6 Maka kita ganti 6 5 kali 6 itu adalah 30 30 dikurang 15 itu adalah 15 Kenapa dikurang 15? Karena soalnya QS nya adalah 15 Jadi Q equilibrium nya adalah 15 Sehingga titik kesimbangan pasar sebelum pajaknya itu adalah PE, QE yaitu 6,15 Dan 6,15 ini adalah titik kesimbangan pasar sebelum ada pajak Ingat ya titik kesimbangan pasar sebelum ada pengaruh pajak Oke Kemudian kita diminta untuk menentukan titik kesimbangan pasar setelah ada pajak ya Asumsinya itu adalah T nya adalah 5 T itu adalah simbol teks ya untuk pajak Kemudian karena kesimbangan pasarnya itu dipengaruhi oleh pajak Maka kita asumsikan yang berubah adalah kurva Kurva apa? Ya kurva penawaran ya Jadi QS itu sama dengan 5P mi 15 Ini dapat dari soal Perhatikan bagaimana berubahnya ya Jadi setiap ada unsur P kita keluarkan dia Dipisahkan dengan sebuah kurung Kemudian dikurangkan dengan 5 Akan selalu dikurangkan dengan 5 Atau dikurangkan dengan T ya Kenapa disini 5? Karena besar pajaknya disini adalah 5 Kalau nanti disini besar pajaknya 10 Maka disini adalah minus 10 gitu Jadi kita buat 5 dalam kurung P dikurang T Min 15 Jadi rumus umum dari fungsi penawaran setelah dia ada pajak itu adalah QS Sama dengan Misalkan kita asumsikan A ya A dalam kurung P min T gitu Ditambah Eh sorry Dikurang B Jadi Oke jadi P nya ini akan mempengaruhi Atau dikurangkan dengan T Kenapa berkurang? Karena ketika ada pajak Maka kuantitas barang yang diminta oleh konsumen itu akan semakin turun Sehingga Dia akan mengurangkan Dikurangkan dengan pajaknya Karena disini adalah unsurnya kuantitas Kecuali kalau kita disini pakai basisnya adalah P Price Maka disini akan ditambah Tapi karena kita pakai basisnya adalah Q Maka kita Akan mengurangkan P ini dengan pajaknya Jadi selalu dikurangkan dengan besar pajaknya Kemudian ini kita selesaikan dengan matematika biasa 5P Dikurang 25 Min 15 Sehingga Kesimbangan pasar Khusus kurva penawaran setelah ada pajak Setelah ada pengaruh pajak Itu menjadi QS Aksen sama dengan 5P Min 40 Jadi kita sepakati bahwa Kurva penawaran setelah ada pajak Itu simbolnya adalah QS Aksen Nah kemudian Kita buatkan dia Titik kesimbangan pasar baru setelah ada pajak Berarti rumus persamaannya itu adalah Tetap ya QD sama dengan QS Cuma yang kita masukkan disini adalah QS Aksen Kalau tadi kita mencari titik kesimbangan pasar sebelum pajak Itu kita pakai yang QS saja Yang langsung dari soal ya Yang ini Yang langsung dari soal Tapi kalau sekarang kita pakai untuk mencari kesimbangan pasar setelah pajak Kita pakai yang QS Karena kita mencarinya itu dari tahap yang ini diatasnya Jadi QD nya masih sama seperti di soal ya Min 5P tambah 45 sama dengan min 5P tambah 40 Jadi titik kesimbangan baru setelah ada pajak Kita selesaikan dengan matematika biasa Kita akan mendapat PE aksen PE aksen itu adalah Harga keseimbangan pasar yang baru setelah ada pengaruh pajak Kemudian ini Kita substitusikan ya Kedalam kurva penawaran Ini Substitusikan PE aksen ke dalam QS aksen ya Untuk mendapatkan ekilibrium Untuk kuantitas keseimbangan yang baru Jadi kita masukkan dia Yaitu QS aksen 5P min 40 QS aksen nya Perhatikan ini adalah Titik kesimbangan Untuk kurva penawaran setelah ada pengaruh pajak ya Jangan pakai yang sebelum pajak Berarti salah nanti 5 dikali 8,5 dikurang 40 QE aksen nya adalah 2,5 Sehingga titik keseimbangan pasar baru setelah ada pajak itu adalah PE aksen, QE aksen Itu adalah 8,5,2,5 Perhatikan nanti kita akan punya 2 titik Yaitu titik keseimbangan pasar sebelum ada pajak yang 6,15 ini Dan titik keseimbangan pasar setelah ada pajak yang 8,25 ini Nanti dia akan berubah di grafiknya Bergeser ke manakah kurva penawarannya Kita akan lihat nanti di grafiknya Nah kemudian sekarang kita akan mencari kurva keseimbangannya Setelah kita menentukan perhitungan Dan kita akan dapat titik-titiknya Sekali lagi ingat ya dari perhitungan ini Kita akan dapat titik-titik keseimbangan pasarnya Baik yang sebelum atau sesudah pajak Nah dari sini kita akan dapat kurva dari keseimbangan pasarnya ya Jadi kita hitung dulu kurva keseimbangan pasar Saya isi judulnya disini Mohon maaf ini salah ya Ini harusnya yang sebelum ada pajak ya Agar teman-teman tidak bingung Jadi ini yang sebelum ada pajak ya Oke jadi kurva keseimbangan pasar sebelum ada pajak Jadi kita isi disini fungsi permintaan ya QD min 5P tambah 45 Jadi sama Masukkan P nya 0 Masukkan QD nya 0 Kita akan dapat titik koordinat untuk fungsi permintaannya Yaitu 9,0 dan 0,45 Kemudian kita masukkan yang fungsi penawaran Sebelum ada pajak ya Itu adalah 5P min 15 Sesuai dengan soal Kita masukkan QS nya 0 P nya 0 Itu akan dapat 3,0 dan 0, min 15 Sehingga titik koordinat untuk keseimbangan pasar sebelum pajak Itu adalah 6,15 Oke ini adalah titik equilibrium sebelum ada pajak Nah kemudian untuk yang setelah ada pajak Maka yang berubah adalah fungsi penawaran saja Perhatikan di perhitungan sebelumnya Yang kita ganti hanyalah fungsi penawaran saja Fungsi penawarannya adalah 5P min 40 Kita ganti QS nya dengan 0 Kita ganti P nya dengan 0 Kita akan dapat titik koordinatnya untuk fungsi penawaran setelah kena pajak ya Setelah kena pajak yang baru bergeser kemana Itu adalah 8,0 dan 0, minus 40 Jadi fungsi penawaran yang ini itu adalah yang sebelum kena pajak Dan yang ini adalah yang setelah kena pajak Jadi otomatis dia akan bergeser Tapi fungsi permintaannya dia akan tetap Karena kita asumsikan tidak dipengaruhi oleh Adanya pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar Untuk fungsi permintaan Bagaimana gambarnya? Nah kebetulan saya sudah gambar ya Agar saya mudah menjelaskan Oke jadi ini adalah fungsi Sorry, grafik kesimbangan pasar setelah ada pajak ya Nah kita perhatikan kurva yang ini Jadi saya sudah buat agar satu halaman penuh ya Perhatikan bahwa garis yang biru ya Yang ini Oke itu adalah kurva yang sebelum ada pengaruh pajak Jadi kurva kesimbangan pasar sebelum ada pengaruh pajak Sedangkan yang di atasnya yang garis merah ini ya Garis merah ini dan yang biru ini Itu adalah kurva penawaran setelah ada pengaruh pajak Jadi kurva penawarannya bergeser dari posisi ini Menjadi posisi ke atas Ini seharusnya sejajar ya Tapi karena kertasnya itu tidak menggunakan skala Jadi mohon maaf ini belum tepat gitu Jadi teman-teman bisa mencoba kembali mengerjakan di rumah Dengan menggunakan kertas yang berskala ya Jadi kurva permintaan kita gambar dulu ya Jadi tadi kan kurva permintaan itu Ini titik koordinatnya ya 9,0 dan 0,45 Jadi kita gambar dulu 0,9 9,0 disini Karena sumbu Sumbu Apa namanya Sumbu vertikalnya saya asumsikan P ya Sumbu vertikalnya saya asumsikan P Kemudian sumbu yang horizontal ini adalah QD Sorry Kuantitas Bukan isi QD ya Kuantitas saja Jadi teman-teman bisa nanti mengganti disini adalah price Kemudian disini adalah kuantitas Nah itu sama saja Ini adalah 9,0 Kemudian 0,45 ya Disini Kemudian kita garis Nah ini adalah fungsi permintaan Fungsi permintaannya yang satu garisnya Dan juga tidak berubah Karena tidak dipengaruhi oleh pengaruh pajak terhadap kesimpanan pasar Kemudian untuk fungsi penawaran ya Sebelum ada pajak Ini Itu adalah 3,0 dan 0,15 ya Ini kita gambar disini 3,0 Kemudian min 15 ada di kuadran 2 Kemudian kita garis disini Maka ini adalah titik kesimpanan pasar sebelum ada pajak Disimpanan pasar sebelum ada pajak Dan titik kesimpanan pasarnya itu adalah 6,15 Kita sesuaikan seharusnya sama ya 6,15 gitu Kemudian fungsi penawarannya bergeser Bergeser kemana Dia mengikuti kesimpanan pasar setelah ada pengaruh pajak ya Titik koordinatnya adalah 8,0 dan 0, minus 40 Jadi disini Kita buat 8,0 Dan minus 40,0 ya Sorry, 0, minus 40 disini posisinya Tapi karena dia tidak pakai skala Seharusnya ini sejajar ya Antara ini dan ini Jadi karena ini tidak pakai skala Jadi gambarnya agak tidak pas ya Jadi dia bergeser dari titik ini Kurva ini bergeser ke atas ya Sehingga dia akan membentuk kesimpanan baru Yaitu di E aksen ini Ini adalah titik kesimpanan pasar Yang baru setelah ada pengaruh pajak dan subsidi Dia akan membentuk kesimpanan pasar yang baru Yaitu QA aksennya itu adalah 2,5 Dan PE aksennya itu adalah 8,5 Jadi dari sini kita tahu bahwa Apa pengaruh pajak terhadap kesimpanan pasar Dia akan membuat kurvanya bergeser Mengikuti besar dari pajak yang diberikan ya Berapa besar pajak yang diberikan berarti selisih antara titik 8 ini dengan titik 3 ini ya Bukan titik dari kesimpanan pasar yang baru dengan kesimpanan pasar yang lama Tapi antara titik 8 ini dengan 3 Kan selisihnya 5 berarti T nya adalah 5 Oke saya rasa itu untuk penjelasan apa pengaruh pajak terhadap kesimpanan pasar Di video berikutnya kita akan membahas juga terkait dengan pengaruh subsidi terhadap kesimpanan pasar ya Saya rasa kalau teman-teman sudah memahami konsep pengaruh pajak terhadap kesimpanan pasar Maka pengaruh subsidi terhadap kesimpanan pasar juga akan dipahami Karena konsepnya hanya berbanding terbalik Kalau pajak dia mempengaruhi terhadap peningkatan harga barang Maka subsidi itu berpengaruh terhadap penurunan harga barang Dampaknya seperti apa? Kalau pajak dia bergeser seperti ini Maka kalau subsidi dia tentu akan bergeser seperti ini Dengan asumsi bahwa horizontalnya kita pakai Q, kuantitas dan verticalnya kita pakai price Oke di video berikutnya kita akan membahas nanti ya Perhitungan terkait dengan pengaruh subsidi terhadap kesimpanan pasar Jadi di video kali ini kita hanya membahas dulu pengaruh pajak terhadap kesimpanan pasar Semoga teman-teman bisa memahami isi video ini Jika ada pertanyaan atau saran silahkan dituliskan di kolom komentar ya Misalkan ada kurang dari video ini silahkan tuliskan kritik Dan saran yang membangun di kolom komentar Terima kasih Semoga materi dari video ini dapat bermanfaat Tolong disebarkan kepada teman-teman yang lain membutuhkan Agar di masa pandemi ini semua pelajar dapat belajar dengan baik Terima kasih ya Kita akan ketemu lagi di video berikutnya Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih Terima kasih